Jadi saya masuk penjara, tidak ada yang saya bawa satupun Sampai keluar Nah itu salah satu yang saya merasa, wah saya melindungi orang itu Jadi keluar dari penjara Itu saya belum tobat Jadi saya masih disuruh ceramah dibancit Saya masih begitu-begitu, sampai orang tertakutan Pemimpinan itu harus dunia Itu semakin lama saya mendengar Ahmadiyah itu Pimpinan itu harus dunia Ini Jailun Filardi Khalifah, aku sendiri mengangkat Khalifah Dunia bukan, jadi saya mulai Ya pimpinan-pimpinan dunia dong, gitu Nah disitu saya mulai goyang Dwi Ahmadiyah ini benar nih, pimpinan dunia Jadi saya secara nggak sengaja, secara halus itu Saya lepas ini itu Masalah ke imaman Itu berarti bertahap apa ya? Bertahap, karena saya makin yakin Imam memang harus dunia, gitu loh Tapi belum sampai ke imam ini diangkat oleh Allah, gitu belum Tapi makin lama, makin lama Iya, imam itu harus diangkat oleh Allah Barulah saya mendalami kata Imam Mahdi tuh Imam Mahdi, Imam Mahdi Makin tebal, makin tebal, makin tebal Saya belum masuk jemaat juga Entah apa yang membuat penghalangi saya itu ya Mungkin otak dunia ya, pikiran dunia ya, kepingin dunia ya Nah, pada suatu hari Tahun 2015 Salah seorang Teman saya, itu klien saya Orang yang saya nasihatin Seorang pengusaha Mau bertemu dengan pemilik hotel Linggarjati Ngobrol-ngobrol masalah Usaha ya Saya, saya motivator Sejak itu Tiba-tiba pemilik hotel itu bilang Pak, tau nggak Duh di situ tuh Di manis lor Satu kampung Ahmadiyah katanya Saya kaget, hah, Ahmadiyah Kayak orang apa Ini orang gak rejak ngomong Ahmadiyah Tiba-tiba ngomong Ahmadiyah Langsung klien saya ini Ayo kita sana sekarang Itu habis asar, sana Ngapain, udah kita sana Saya ajak si bos nih Masuklah ke teman dia kan Kira-kira jam setengah lima Ketemu lah ini Pak, siapa ini? Pak, mau balik Ini nih yang sekarang Jadi Mubda Jabar ini Pak Nasruddin Iya, dia dulu kan dimana itu lor Ngobrol-ngobrol panjang lebar Saya kan sudah tau Ahmadiyah nih Maksud saya Saya mau nyetrum ke bos Tanya-tanya gitu Tapi rupanya Pak Nasruddin Punya feeling Luar saya udah ngerti banget gitu kan Dia tembak begini Eh, Pak Bini Kamu itu beat Kalau kamu tidak beat Mati jahiliah Itu kalimat itu Mati jahiliah kamu Udah saya ikut suara maghrib Soalnya saya dikasih alamat Rumah namanya Pak Bini mana? Ini saya punya alamat Jemaat tambung Nah, besoknya hari Selasa itu Ingat ya, hari Selasa Datanglah saya ketambung Ketemulah Mubalik Mubalik saya itu Katanya baru tugas disitu Pak Mubalik lagi nyapu Saya nanya Pak Mubalik Tampung pak aja Saya Wah Mubalik kok nyapu ya Kebiasaan kita ya Di luar Ahmadiyah Kalau yang namanya Mubalik Mubalik Ya itu Gak bakalan Pengen sapu Disitu menambah saya Pak Bini Pak Bini Saya mau bayar Pak Bini Pak Bini Oh iya Tapi dari mana? Jangan nanti aja Pak Lohor Nanti banyak jemaat Jadi banyak saksi Saya jawabnya langsung Jangan pak Jangan curatula Nanti saya mati jelial Jadi pada saat itu Ada dua saksi Orang tua di sana Masuklah Jadi intinya Ahmadiyah itu Saya seperti mereka ya Orang-orang goer itu ya Menganggap sesatnya luar biasa Tetapi kalau Mereka seperti saya Berani masuk Jangan bawa teman Kalau gentle Masuk sendiri Temuin Mubaliknya Langsung kita boleh bawa debat silahkan aja Kalau menurut saya Insyaallah Wah Dia dapat Petunjuk Bahwa Ahmadiyah Ciresa Walaupun mungkin tidak langsung Biasa percaya juga Berarti Bapak waktu itu Berargumen ya Pak? Ya berargumen Karena 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 ya seperti orang Sesat Buatan Inggris Gitu kan Ternyata saya menyelidiki sendiri Mempelajari orang-orang Betanda itu Saya masuk ke Wah ada catatan Wah ada catatan Kalau di NI Pak Yang namanya Yang namanya Infak Dia ambil aja begitu Dibawa Kalau mau dimakan sama dia Gak yang tahu Dan tidak ada tulis-penulis Di NI itu waktu itu Jadi perbedaannya Semakin saya pelajari Apa yang disebut Katanya Gulam Ahmad AS itu Katanya mati di WC Bohong semuanya Akhirnya saya semakin yakin Bohong Hanya saja Kalau gak ketemu Pak siapa Pak Nasrudir Mungkin saya masih gak beak juga Suruh beak Mati dia Waduh Itu contohnya Jadi Saya menghimbau kepada mereka Yang belum mengenal sama dia Sebenarnya kita belum tahu kok Walaupun ulama sekalipun Dia hanya melihat dari luar Kemudian dia lihat misalnya Kitab Kur'annya Bukan Kur'an Ya kan Sepotong-sepotong Itu tulisannya Mama Hadi Kalau kita pada sepotong-sepotong Bisa salah paham kita Seperti buku-bukunya itu Kalau kita baca sepotong-sepotong Itu bisa salah paham Saya sarankan Jangan tanggung-tanggung Kalau Kur'annya sekalian Tafsirnya itu Silahkan Misalnya mengenai Yang kita yakin Nabi Isa masih di langit Ya kan Itu kan saya semakin yakin Kalau Nabi Isa di langit Nabi Muhammad Gak ada apa-apa aja dong Wah Berarti kalau saya mengikuti Keyakinan mereka Nabi Isa di langit Berarti kita merendahkan Nabi Muhammad Nabi Muhammad sebagai Nabi yang termulia Sebagai uswatun hasanah Lah mati Semakin sadar bahwa Kita ini sedang ditipu oleh Dajjal sebetulnya Nah itu salah satunya Jadi saya mengimbau pada Saudara-saudara kita nih ya Yang belum tahu jemaat Langsung aja datang ke sumbernya Jangan tanya sama yang Tanggung-tanggung begitu Biarpun jenggotnya panjang Itu tanggung-tanggung Kalau belum tahu Langsung saja ke dalam Nah itu sampai sebetulnya Karena kan persepsi negatif kita kan Padahal hanya dari mulut ke mulut Dari mulut ke mulut Dan sepotong-sepotong Gak pernah kena langsung masuk Dan bertanya gitu Mengenai Imam Mahdi juga Saya juga punya teman-teman Imam Mahdi itu katanya harus keturunan Ali Saya bilang Saya setuju keturunan Ali Asal dapet wahyu Saya bilang Siapapun Pokoknya dapet wahyu Dia berani berkata Saya dapet wahyu dari Allah Bahwa saya Imam Mahdi Saya beat lagi saya bilang Kalau ada saya bilang Sebab Quran itu menjamin Kalau di Imam Mahdi benar Dia akan selamat ya Tapi kalau bohong dia pasti Nah ada sangsinya Jadi saya sekarang ini semakin pasti Dan saya ini sekarang Kalau ketemu orang yang Orang yang tiba-tiba Sat Wah senang saya Wah Ada seseorang matahakan Saya bilang Oke Kamu harus kuariin saya dari Ahmadiyah Dia bilang gitu Coba bagaimana cara saya kuari dari Ahmadiyah Apa tunjukkan dalil Apa-apa Saya bilang Rata-rata patah semuanya Ada beberapa orang Saya rasa Orang HTA ya Belum lama ini Ben Kan teman saya dia ini dulu Kenapa kamu melempam Sekarang katanya Ayo kita Khalifah Saya bilang Saya jawab Bagus itu Kita memang harus punya Khalifah Tapi di Quran itu Saya bilang Yang mengangkat Khalifah pertama itu harus Allah dulu Itu ayatnya saya bilang Ini Jailun Fil Ardi Khalifah Aku sendiri yang mengangkat Khalifah Bukan Nahnu Kalau Nahnu itu kami Tapi ini aku sendiri Jadi saya bilang boleh Siap tangan sekali Khalifahnya Gua peat kalau memang diangkat Allah Begitu Bungkak Gak berlanjut Gak berlanjut Dan jadi saya sarankan tadi Mereka yang belum Mengenang sama dia Ayo buru-buru Ya kan Sebelum mati Jaila Gitu lah Oke Pak Bagaimana reaksi Keluarga atau perabat Bapak? Di keluarga saya itu Ya mungkin ada juga dalam hati mereka ya Tidak sependapat Tetapi Karena dia melihat saya itu Sejak muda Serius beragama itu Sejak saya masuk Islam Jadi mereka Ada yang berpikir gini Saya percaya apa Mas Bindi? Saya percaya Malahan saya kalau sholat gitu ya Jadi imam Artinya mereka mungkin Keluarga besar saya itu mungkin Saya rasa ya cuma Cuma belum mau aja gitu kan Nah saya rasa gitu Tapi saya langsung Beat itu langsung Beberapa bulan ke bulan Isteri saya Anak saya Terus adik saya Memang yang lain belum ya Cuman Insya Allah Itu kan Itu kan terogratif Allah ya Adakah tantangan atau keberkatan Setelah Bapak Memutuskan Masuk BAT kepada Jemaat? Tantangan dan keberkatan itu Setelah kita mendalami ilmu Imam Mahdi Misalnya Saya sudah masuk Jemaat Kok ekonomi saya bersama jatuh Ya Padahal saya sudah aktif Public Public Apa? Berkandanya Pengobrolannya tidak ikhlas Dan tidak sungguh-sungguh Dan tidak diutamakan Ya Ya tapi tadi Negatifnya tadi Banyak juga orang-orang yang Tidak ingin ketemu saya gitu Wah hati-hati tuh Si B ini hati-hati tuh Ada juga gitu Tetapi Bagi saya Tidak penting Tapi setelah saya mendalami ilmu Mahdi ini Ya Salah satu diantaranya Kalau masalah Ekonomi Itu adalah infak Atau canah di kita tuh ya Dibayar dengan sungguh-sungguh Dan jangan Artinya harus Dermawal sama Allah Karena itu punya Allah ya Terus ya yang kedua itu tadi Dahulukan Allah Jangan Jangan nomor dua Karena kebanyakan kita Anak dulu Istri dulu Enggak kalau saya suka Saya udah praktekin Beberapa tahun belakangan ya Oh Karena beberapa mau balik Memeru cara mahasis Jadi saya makin masuk Jadi ternyata Alhamdulillah Saya merasa sekarang ini Allah mahamun cukup Semua persoalan jadi Gampang gitu Bukti itu Ini buat orang jemaat juga ya Saya beritahu kan Jangan tangguh-tanggu Kalau mau jadi jemaat Saya bilang Berkorban lah dengan sungguh-sungguh Harta dan jiwa Jiwa dan harta Sungguh-sungguh lah Apa yang Halifah ini Sarankan Perintahkan Coba ikutin sebisa-bisa kita Insya Allah hidup kita tuh Enak Tantangan tetap ada dong Kita perlu tantangan itu Bisa diceritakan pak Tantangan-tantangannya pak Ya salah satu diantaranya Maksudnya cerita ya Tentang beberapa orang ya Suatu hari saya bertemu dengan seorang ketua masjid Dimana dulu itu Saya tuh sangat disayang Dulunya gitu ya Dia masih kenal Masih ingat saya Cuma begitu saya Assalamualaikum Gak dibuka pintunya Assalamualaikum Akhirnya dibuka Apa dia bilang Kamu masih Assalamualaikum Gak ngerti Wah iya pak kenapa Dia kan nyuruh masuk Saya masuk Saya masuk ke kursi Dia ngobrol Ahmadiyah kamu Saya benci Ngomong sudah mereka mukanya merah Saya benci Ahmadiyah pokoknya Ben Manggil Ben sama saya kan Ben Maaf ya Kursi ini mau dipakai tuh Kursi ini disuruh Bangun Kursi mau dipakai Hah Jadi saya suruh bangun pak Iya Oh jadi saya disuruh pulang nih Yaudah Udah saya keluar Saya doakan Ben Biar kamu Tobat Kembali beribar Ya pak sama-sama Itu salah satu yang Lucu dan paling baik Ya ada lagi banyak kalau saya cerita Misalnya saya bertemu ke rumah orang Orangnya Yang tadinya ramah-tamah Tiba-tiba menjadi Itu banyak tuh Teman-teman bapak itu Iya teman-teman lama Ada juga yang Jaga jarak Tapi Disitu bapak Sambil menjelaskan Atau Hanya bertemu aja bapak Saya berusaha Mencari kesempatan Saya ini Yang namanya tablis Itu udah kayak Hiburan Jangan kan Jangan kan sama orang yang kenal Sama orang yang belum kenal Sama orang yang belum kenal Kalau saya duduk Misalnya naik bus di berdua gitu Rasanya nih Gimana ya Saya cari jalan Misalnya Kamu kerja di mana Pertama gitu Lama-lama-lama Oh kamu kalau mau tenang Begitu Lama-lama kayak imam adik Jadi udah Udah jadi asik Makanya Orang jemaatnya Kalau begini ya Benar kata Ahmadiyah itu Love for all Cintailah semuanya Jangan Jadi kalau kamu terhadap orang Sugestikan dulu Saya suka Saya suka Biarpun tampangnya serem gitu ya Saya suka nih orang Saya suka Begitu Lama-lama kita rasa Baru kita ajak ngomong Nah itu